Dari informasi di Mumpawah kita beralih ke informasi di Ketapan. Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan fatwa MUI bahwasannya vaksinasi COVID-19 pada saat ini berpuasa diperbolehkan. Ya kendati diperbolehkan, vaksinator wajib tetap memastikan kondisi kesehatan penerima vaksin sebelum suntikan vaksin diberikan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Rustami menjelaskan, ketentuan vaksinasi bulan puasa sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Dalam fatwa tersebut, umat Islam diperbolehkan mendapat vaksin tanpa membatalkan ibadah puasa. Bulan Ramadan bukan penghalang bagi warga yang ingin mendapatkan vaksin COVID-19. Rustami menyampaikan, kendati diperbolehkan, vaksinator wajib tetap memastikan kondisi kesehatan penerima vaksin sebelum suntikan vaksin diberikan. Nomor 13 tahun 2021 menyatakan bahwa vaksinasi pada bulan puasa dibolehkan dengan fatwanya nomor 13. Bahwa dalam rangka untuk kecepatan penanganan COVID-19, maka diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi pada siang hari dengan memperhatikan kondisi kesehatan pada orang-orang yang ingin dipaksin. Kepala Dinas Kesehatan Rustami meminta warga untuk tidak mempertentangkan fatwa MUI tersebut. Warga diajak untuk mendatangi tempat pelayanan guna mendapatkan vaksinasi, baik vaksinasi dosis 1, dosis 2, ataupun booster. Rustami menegaskan, Kabupaten Ketapang masih berstatus zona kuning resiko penyebaran COVID-19. Sementara itu capaian tingkatan vaksinasi di Ketapang sudah semakin membaik. Untuk vaksin tahap 1 mencapai 84,89 persen, tahap kedua 62,25 persen, dan booster 5,8 persen.